Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini saya kedatangan TV TV Cina enggak tahu merknya merknya nek-nek-nek merknya nek-nek jadi kerusakannya katanya tiba-tiba mati Nah kita cek dulu nanti matinya bagian apa ya temen-temen eh saya siapkan tripod dulu kita jeda dulu nah oke temen-temen saya mau ambil dulu TV nya hai hai Tidak ada tanda-tanda Di depan ya teman-teman Mati Kita coba cek teman-teman Resakannya di bagian mana Mati total Kita siapkan dulu Openg Kita coba cek teman-teman Oke teman-teman Teman-teman disini coba lihat Saya menemukan Selongsong Elko ya teman-teman Kayaknya ini mengalami meledak Dan saya cek Saya usut Ternyata disini teman-teman Elkonya meledak Satu Tidak tahu kenapa Meledak Dan Di bagian supply ini mengalami Kayak gosong Teman-teman Kayak ada retakan Teman-teman bisa lihat Itu kayak ada retakan disini Oke Saya kira Seperti ini Seperti ini teman-teman Yang Mengalami kerusakan Jadi ini mati Mati Pet Ya istilahnya Dan nanti kita coba Cek Kita Cek dulu bagian power supply Yang Bermasalah ini bagian mana Jadi teman-teman Pertama kita cek dulu Tenan cistornya ini Apakah baik Atau rusak Teman-teman Oke teman-teman Saya sedang memanaskan Solder Dan yang akan Pertama kali saya cek Yaitu bagian Power supply nya Bagi itu menggunakan Alat ukur Ini teman-teman Atau menggunakan Alat ukur yang lain Boleh Kita akan Teg Satu persatu Dari area power supply nya Karena Area power supply ini Mengalami Kerusakan Teman-teman Memalami Kerusakan Jadi Kita Pertama cek Bagian Tekangan Dulu Teman-teman Bagian Tekangan Pertama bagian Power supply Di area sini Apakah tegangan ini Masuk Atau tidak Seperti ini Grand ke Grand Plus ke Plus Jadi tegangan masuk Jadi tegangan masuk Coba tegangan output nya Apa masuk Atau tidak Rupanya ada tegangan Teman-teman Di bagian output nya Ada tegangan Cuma Ini kok tidak mau nyala Jadi Saya mau cek Dulu Disini kan tadi Ada rentakan Kita mau ganti dulu Takutnya Nanti Ada kerusakan Yang lainnya Teman-teman Ini teman-teman Komponen yang Seperti Mau rusak Ini Kita ganti Dengan komponen ini Teman-teman Seperti ini Teman-teman Oke teman-teman Disini saya sudah Masang Dan selanjutnya Kita coba Cek Tegangan Cek Tegangan Satu Satu Apakah sudah Normal Oke Oke Multimeter Kita boleh Pake Multimeter Analab Boleh Yang penting Bisa Untuk Cek Misalkan Ini untuk Tegangan Tegangan Bagian Apa Namanya Pengendali Vertikal Ini mengalami Short Tegangannya Sekitar 8 V Yang seharusnya Tegangan ini Bisa Sampai Ke Sekitar 12 Atau 24 Nah Ini mengalami Tegangan Yang menurun Jadi kita Mau cek dulu Sebentar ya Teman-teman Kita jeda Jadi teman-teman Saya mau Copot IC Vertikal Dan Kemudian Cek Pegangan Apakah sudah Normal Kembali Kalau Masih Belum Berarti Ada yang Tidak Garis Pasal Satu Dayanya Dan Sampai Sampai Oke saya sudah mencobot IC vertikalnya kita coba bersihkan jalur-jalur mungkin yang debotan jalur-jalur yang mungkin menggandu bersihkan terlebih dahulu teman-teman Oke setelah kita bersihkan kita cek lagi tegangannya tegangannya apakah sudah naik oke 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 untuk tegangan sudah naik ya teman-teman tegangan sudah naik kita ukur lagi teman-teman kalau memang ada yang tidak beres pada bagian power supply teman-teman tentunya kita masih bisa memperbaikinya ya jadi kita nanti perlu mengganti IC vertikalnya tapi sebelum kita mengganti kita perlu cek mungkin mungkin ada bagian yang lain yang mengalami kendala kita sudah cek dan kita siap untuk mengganti IC ini dengan yang baru cuman kita perlu mengganti komponen teman-teman yang meledak tadi ya nilainya 100 mikro kita perlu mencari penggantinya teman-teman teman-teman kita sudah punya penggantinya teman-teman jadi ini 100 mikro 35 volt ya karena saya hanya punya 100 mikro 50 volt jadi kita pakai ini nggak apa-apa teman-teman teman-teman kita coba langsung lepas komponen yang tadi meledak di area-area ini teman-teman kita sudah kita sudah saya lepas ya teman-teman tinggal ditarik jadi ini yang meledak teman-teman kita kita ini yang meledak biar fokus ini yang meledak teman-teman jadi lepas copot ini ya teman-teman sama karetnya lepas kita kita lepas 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 pakai lepas selamat menikmati nah karena ini komponen IC ini mengalami rusak juga maka kita perlu menggantinya juga ini rusaknya adalah short mungkin kalau tidak short bisa juga ininya yang short nah untuk memastikan ini komponen ini yang short kita coba tes kita pakai buzzer nah ini tidak short ya teman-teman jadi yang short itu malah komponen yang tadi yaitu IC vertikal ini terima kasih jangan lupa di terima kasih 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 Oke 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 teganan semua sudah normal dan TV keluar keluar raster kembali teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan tidak sampai jumpa terima kasih selamat menikmati